Sektor Pulau Gadung menangkap 6 pelaku kejahatan jalanan yang kerap beraksi di sekitar venue ASEAN Games di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Dari ke-6 pelaku yang ditangkap, seorang pelaku terpaksa ditembak petugas lantaran melawan suap hendak ditangkap. Sebanyak 6 pelaku kejahatan jalanan yang kerap beraksi di sekitar venue ASEAN Games di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur ditangkap aparat kepolisian sektor Pulau Gadung pada selasa sore. Ke-6 pelaku ini merupakan pelaku pencurian penodongan hingga penjambretan. Mereka dipeguk lantaran banyaknya laporan masyarakat yang menjadi korban aksi kejahatan jalanan. Dari ke-6 pelaku yang ditangkap, seorang pelaku bernisal MK terpaksa ditembak petugas di bagian kaki lantaran melawan saat hendak ditangkap. Kapolsek Pulau Gadung Kompol Panji Santoso mengatakan akan menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di lokasi sekitar venue ASEAN Games. Lebih lanjut dirinya mengatakan akan melakukan pengamanan ekstra di sekitaran venue untuk menjamin keamanan selama terselenggaranya penilatan olahraga akbar ASEAN Games. Setelah melakukan tindakan operasi, ada beberapa operasi yang kami lakukan. Pertama operasi cipta kondisi, yang kedua operasi miras. Ini adalah hasil dari operasi miras. Sementara dari hasil cipta kondisi dapat terlihat, ini ada beberapa parang, ada beberapa arit dan barang bukti lainnya. Ini adalah menunjukkan keseresan kami, kuasa Pulau Gadung dalam menjaksikan ASEAN Games. Ada pun beberapa kejahatan yang dapat kami ungkap, antara lain ada penyambretan atau curas dan kejahatan konvensional lainnya seperti pengeloyokan maupun pemerasan. Selain menangkap enam pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan jalanan berupa sejumlah telepon genggam, senjata tajam dan puluhan botol miras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kenal pelaku kini harus menekam di Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Maluk Kolin untuk CSI RTV.